Akhirnya suatu ketika dia ketinggalan sholat jamaah Karena dia gopo lari ke masjid Ya Allah ketinggalan sholat subuh ya, sholat jamaah Akhirnya dia ketinggalan sholat jamaah Sampai ke masjid Assalamualaikum warahmatullahi waduh ya Allah Ketinggalan sholat jamaah, gopo ya Akhirnya dia bingung Ingat hadis ini ya Sholat jamaah mengungguli Sholat sendiri dengan 27 derajat Akhirnya dia mikir Ya Allah, gak kepingin ketinggalan pahalanya jamaah Akhirnya apa? Dia sholat sebanyak 27 kali Demi untuk mendapatkan pahala jamaah Jamaah Sholat, sholat 27 kali Lumayan, rada kemeng Kemeng-kemeng-kemeng, kesel ke sirup Dia mimpi naik kuda Naik kuda di tengah padang pasir Kudanya itu lemas gitu Kudanya lemas Dia bingung Aku dengan dia Kuda kejaran Kok lemes ini apa? Nggak lama kemudian Ada segrombolan orang ya Naik kuda berjamaah Bukan berjamaah, bareng-bareng ya Berjamaah itu sholat ya Segrombolan orang naik kuda Disalip orang ini Ya Heran ngeliat kuda karir cepet Disalip Disalip Kok karir banter Jaranku karir lemot ya Ternyata orang-orang yang naik kuda Yang kuda bareng-bareng itu Yang larinya cepat-cepat Itu orang-orang yang sholat berjamaah Loh Eh kan sholat jamaah di masjid mau Nggak lama kemudian Orang-orang yang naik kudanya cepat-cepat itu Marani deh Marani Tahu enggak Maksudnya apa mimpi ini Ya Meskipun Kamu sholat 27 kali Ya Meskipun kamu sholat 27 Kali Tetap nggak bisa menang Sama orang yang sholat berjamaah Walaupun satu kali Allah SWT Allah SWT Al-Imam Bulkazali Beliau menerangkan di dalam kitabnya Beliau menjelaskan bagaimana Adab seseorang Yang hendak menuju kepada masjid Kata beliau Apabila Engkau telah selesai Daripada Bersucimu Ya Kemarin kan Kita bahas tentang bersuci ya Sebelumnya kita bahas Wudu Kaifiyah Wudu Kita bahas Kaifiyah Wudu Dan Semua kesunahan yang ada di dalam Wudu Dan semua doa-doa yang ada di dalam Wudu Sudah diajarkan oleh Imam Bulkazali Ya Kemudian apabila Wudu itu Tidak bisa terlaksana ya Mungkin karena tidak adanya air Atau mungkin karena ada air Tapi kita tidak bisa menggunakannya karena ada udur Mungkin karena kita sakit Sakit yang membuat kita Sakitnya lebih parah apabila terkena air Ya Atau mungkin kalau kita kena air Sembuhnya lebih lama dan lain-lain Itu kemarin sudah dibahas Di pembahasan sebelumnya Kemudian kata Imam Bulkazali Apabila kamu sudah selesai daripada bersuci Maka hendaknya Fasalli fi baytika rok atayil fajri Ini pembahasan tentang waktu subuh ya Tentang waktu subuh Maka hendaknya selesai kita bersuci Baik itu berwudu Ataupun kita melakukan tayammum Maka hendaknya kita sholat dua rokaat fajar Di apabila fajar itu telah muncul atau telah terbit Jadi kesunahan ya Kesunahan untuk sholat qobliya subuh Atau sholat fajar itu dua rokaat Itu kesunahannya dilakukan ada di rumah masing-masing Jadi sebelum kita berangkat ke masjid Ya sholat dulu dua rokaat ada di rumah Itu sholat dua rokaat di rumah apabila fajarnya sudah terbit Ya artinya sudah fajar Sudah masuk waktu fajar Sudah muncul fajar Kita sholat fajar dulu dua rokaat di rumah Baru setelah itu Kita pergi ke masjid Begitulah yang telah dicontohkan Dan telah dipraktekan Oleh Nabi Muhammad Kalau seandainya saya langsung sholat di masjid Gimana Nabi? Ya gak apa-apa Ya Ngerengkasokan Bismillah Yang penting sholat sun Nah daripada gak sholat sunah sama sekali Sholat di masjid bagus apa tidak Bagus Tapi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau sholat di rumah dulu Ya Sholat sunah di rumah Baru setelah itu Thumma yatawajjahu ilal masjidi Baru beliau pergi ke masjid Jadi kesunahan sholat Sholat kobliya fajar Itu kobliya subuh itu Ada di rumah Lebih afdal mana Nabi Di rumah apa di masjid Ya di rumah Masjid kan rumah Rumahnya Allah Iya Tapi di rumah Itu sesuai sunah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Allahumma sholala Muhammad Pokoknya yang dicontohkan sama Rasulullah Itu yang terbaik Ya Yang diajarkan sama Nabi Muhammad Itu yang terbaik Kemudian Kata Imam Ghazali Walata da'i sholata fil jamaah Dan jangan kamu tinggalkan sholat Dalam keadaan berjamaah 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 Oh jok ditinggal Solat jamaah Jangan sampai ditinggalkan Kenapa La siyama subhi Ya Apalagi sholat subuh Karena Karena sholatul jama'ati tafdulu Ala sholatil faddi Bisabi'in wa'ishirina Darwajah Karena sholat secara berjamaah Sholat yang kita lakukan secara berjamaah Itu lebih baik Daripada sholat sendiri Dengan perbedaan 27 derajat Ya Jadi sholat berjamaah Itu mengungguli sholat sendiri Sebanyak 27 derajat Ya Jadi ibarat kita ya Ibarat kita Sholat subuh Ya Kita ditawarkan Ini dikasih uang 1 juta Sama dikasih uang 27 juta Kira-kira Kalau orang yang pinter Ngambil yang mana 27 juta Kalau ngambil 1 juta Berarti bodoh ya Berarti bu Bodoh 27 juta Ada 1 juta Aku zuhut usbib 1 juta wai Lah Ya hanu zuhut Bahlul ini gak pinter Ya Begitu juga Ada sholat sendiri Ada sholat jama'ah Kata Rasulullah Perbedaannya 27 derajat Ada sholat jama'ah Depan rumahnya Ditinggalkan sholat sendiri Berarti Ini orang Yang tidak mengambil Kesempatan Untuk meraih pahala Yang lebih banyak Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau bisa sholat jama'ah Sholat jama'ah Ya Jangan sampai ditinggal Ditinggalkan Karena Perbedaan pahalanya Di hadapan Allah Sangat jauh Sangat jauh Dan Orang yang sholat subuh Berjama'ah Orang yang sholat subuh Berjama'ah Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Di dalam Salah satu Hadisnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Direwayatkan Oleh imam muslim Man sholal isya' Fi jama'atin Faka'an Namakau manis falel Waman sholah subuh Fi jama'atin Faka'an Namakau manis falel Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Siapa orang yang sholat isya' Dalam keadaan Berjama'ah Ya Sholat isya' Berjama'ah Maka Seakan-akan Dia Menghidupkan Separuh malamnya Penuh Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Kalau seandainya Dia lanjut Sholat subuhnya Berjama'ah Dan siapa orang Yang sholat subuh Berjama'ah Maka kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka seakan-akan Dia menghidupkan Satu malam penuh Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Orangnya tidur Ya Habis sholat isya' Jama'ah Orangnya tidur Bangun subuh Jama'ah lagi Meskipun dia tidur Malamnya gak ibadah Tapi terhitung Seakan-akan Satu malam penuh Dia ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Makanya orang Kalau dia itu Punya kesempatan Untuk sholat jama'ah Pada sholat isya' Dan subuhnya Lakukan Jangan ditinggalkan Karena pahalanya Sangat besar Di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Timbang Dibanding orang yang Sholat sendirian Orang yang sholat sendirian Itu Ya pahalanya Gak banyak Gak sebanyak Orang-orang yang berjama'ah Berjama'ah Terus kemudian Meskipun dia ibadah Kecil kemungkinan Dia mau ibadah Satu malam penuh Ya Meskipun bisa Sedikit orang yang bisa Tapi tetap Kalau orang yang cerdas Pasti dia bakal memilih Sholat Berjama'ah Berjama'ah Kemudian Ada satu cerita Yang menunjukkan Bagaimana Kehebatan Sholat berjama'ah Dibandingkan dengan Sholat sendirian Ada satu orang Laki-laki Pemuda Ada satu orang Laki-laki Dia itu Setiap hari Setiap hari Sholat Lima waktu Ada di masjid Ya Berjama'ah Ada di Masjid Setiap hari Apalagi sholat subuh Setiap hari Dia istiqomah Gak pernah ninggal Sampai akhirnya Satu ketika Wallahu'alam Dia ini ada udur apa ya Kok dia itu telat Ke masjid Belayu Ya Allah Ketinggalan sholat jama'ah Orang kalau biasa Sholat jama'ah Ketinggalan sholat jama'ah Kupu Ya Beda sama orang Tidak biasa jama'ah Jama'ah Kalau orang Tidak biasa jama'ah Biasa wai Santai-santai Gampang Gak popo Sebenarnya sholat Beda Orang kalau ahli jama'ah Artinya dia itu istiqomah Jama'ah terus Wah Sampai ketinggalan Rukuknya pertama Jangan sampai ketinggalan Belayu Banyak kan Pemandangan orang Lari ke masjid Takut ketinggalan jama'ah Banyak Itu orang-orang Yang dia itu Memang istiqomah Selalu sholat Dengan berjama'ah Berjama'ah Mudah-mudahan Setelah ini Kita semangat Sholat berjama'ah Lima waktu Amin amin Ya Rabbal Ahlamin Akhirnya satu ketika Dia ketinggalan Sholat jama'ah Karena dia Gopo Lari ke masjid Ya Allah Ketinggalan sholat subuh ya Sholat jama'ah Akhirnya dia ketinggalan Sholat jama'ah Sampai ke masjid Assalamualaikum warahmatullahi Waduh ya Allah Ketinggalan sholat jama'ah Gopo ya Gimana Mau ngajak orang jama'ah Wis jama'ah Kabeh Akhirnya dia bingung Ingat Hadis ini ya Sholat jama'ah Mengungguli Sholat sendiri Dengan 27 Derajat Akhirnya dia mikir Ya Allah Tidak kepingin Ketinggalan Pahalanya jama'ah Akhirnya apa Dia sholat Sebanyak 27 kali Demi untuk Mendapatkan pahala jama'ah Allah musallala Muhammad Kita menanan ya Lek Biasa gak kira gelam Kayak gini ya Sholat 27 kali Demi untuk Mendapatkan pahala jama'ah Jama'ah Sholat Sholat 27 kali Lumayan pak Rada kemeng ya Kemeng-kemeng-kemeng Kesel kesirup Di masjid itu kesirup Dia kesirup Tidur ya Mimpi Dia mimpi Naik kuda Naik kuda Di tengah padang pasir Kudanya itu lemas Gitu Kudanya lemas Dia bengong Aku nge-ndi Kuda Jaran Kok lemas Gak lama kemudian Ada segerombolan orang Naik kuda Berjama'ah Bukan berjama'ah Bareng-bareng Bercama'ah Sholat Segerombolan orang Naik kuda Wah Dari jauh Banter Belayu nih Disalip Orang ini Ya Heran Ngeliat kuda Karin cepet Disalip Disalip Karin banter Jaranku Karin lemot ya Akhirnya Dia perhatikan Orang-orang yang naik kuda Yang cepet Ternyata Orang-orang yang naik kuda Yang kuda Bareng-bareng itu Yang larinya cepet-cepet Itu orang-orang yang sholat Berjama'ah Loh Ini kan Sholat Jama'ah Di masjid Mau Bingung ya Tambah bingung Ini mimpi apa Ini Gak lama kemudian Orang-orang yang naik kudanya Cepet-cepet itu Marani Marani Tahu gak Maksudnya apa Mimpi ini Meskipun Kamu sholat 27 kali Ya Meskipun kamu sholat 27 kali Tetep gak bisa menang Sama orang Yang sholat Berjama'ah Walaupun satu kali Allah Muzadalam Muhammad Bengung ya Wah Hebat ya sholat jama'ah Ini Hebat Heran-heran Padahal sholat 27 Tetep gak bisa menang Sama orang Sholat berjama'ah Meskipun satu Sampai sholat duhur Empat roka'at Berjama'ah Sama orang Sholat duhur Sendirian 27 kali Lebih afdol Sampai sholat jama'ah Meskipun satu kali Ya Karena kalau orang Sholat sendiri ini Orang sholat sendiri Ini resikonya Lebih besar Ya Rawan Rawan Dia itu Sholatnya Tidak diterima Tapi kalau sholat berjama'ah Insya Allah Kemungkinan besar Pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Kata Nabi Sholat Jangan sampai Ditinggal Itu jama'ah Bahkan para sahabat itu Yang biasa sholat Jama'ah Lima waktu Ada di masjid Masjidnya Rasulullah Sholat Sama Rasulullah Itu kalau gak jama'ah Di para nikur rumahnya Ya Di para nikur rumahnya Dibilang Apa Ditaziai Disabangi Seakan-akan Dia orang yang sudah Meninggal Kok sampai gitu Iya Dianggap Koyong mati Rugi Ketinggalan Pahala sholat Jama'ah Segitu besarnya Perhatian Nabi Muhammad Terhadap Sholat Jama'ah Jangan ditinggalkan Sholat Jama'ah Terlebih Sholat Subuh Dan sholat Isya Karena siapa orang Yang melaksanakan Sholat Isya dan Subuh Secara bersama'ah Maka pahalanya Besar Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Berarti sholat Yang lain Ini gak jama'ah Gak apa-apa Ya enggak gitu Semua tetap Berjama'ah Berjama'ah Kemudian Kalau kamu itu Gampangkan Ngentengkan Sama pahala Daripada orang Yang Sholat Berjama'ah Maka kata Imam Guzzali Fa'ayu fa'idatin Laka Filtola Bil'ilmi Lekon ngenteng No pahalanya Sholat Jama'ah Terus Apa Oleh Lekon belajar Ilmu Apa Apa Fa'edahnya Kamu Hadir Majelis Ilmu Belajar Keutamaan Sholat Jama'ah Terus Ngenteng No sholat Jama'ah Ngenteng No pahalai Katanya Imam Guzzali Terus Apa 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 Terus Dapatnya Kamu Mencari Ilmu Seperti itu Fa'in Nasa Muratul Ilmi Al-amal Lubihi Karena Sesungguhnya Hasil Atau Buah Daripada Ilmu Itu Dengan Mengamalkan Ilmu Terse Berarti Kalau Kita Belajar Gak Ngamalkan Tidak Berhasil Dan Tidak Menghasilkan Karena Kita Dianggap Berhasil Dan Menghasilkan Daripada Jerih Upaya Kita Untuk Mencari Ilmu Itu Dengan Mengamalkan Ilmu Tersebut Allah Maksud